Apa? Nggak punya duit 9.000 perak aja buat beli POE injektor sama POE splitter? Kere, kere, kere. Sini, sini, sini. Aku ajarin gimana caranya membuat POE yang nggak modal. Nggak perlu alat tambahan lagi POE injektor atau POE splitter. Di sini kita bakalan belajar gimana caranya membuat POE cuma pake kabelan aja. Langsung aja kita praktek. Oke, pertama kita siapin dulu kabelan yang bakalan kita buat POE, terus kita kupas. Biasanya kan kupas slannya itu secukupnya aja untuk RJ45, tapi karena di sini mau dibuat POE jadi kita lebihin agak panjang. Nah, di sini yang bakalan kita pake itu kabel oren sama kabel ijo aja. Buat kabel biru sama kabel coklatnya nanti bakalan dipake untuk power. Terus kabel oren dan kabel ijo nya kita potong ngepasin buat RJ45 nya aja. Nah, untuk susunannya itu putih oren, oren, putih ijo di pin 123. Dan yang ijo nya ditaro di pin ke 6. Bisa dilihat di gambar ini ya, kalau perlu di stop dulu atau di screenshot. Nah, masukinnya itu harus hati-hati ya, harus sesuai, jangan sampai salah lubang. Cek lagi kalau misalkan udah sesuai, tinggal langsung aja di krimping. Terus, untuk kabel biru sama coklatnya ini untuk power. Kita kupas dulu kabelannya biar kuningannya keliatan. Nah, tinggal kita sambungin aja ke jackmail. Yang warna biru kita jadiin kutub positif, dan yang coklatnya ini kita jadiin kutub negatif. Ujung kabelan satunya dibuat kayak gini juga ya. Tinggal kita tes nih, apakah berhasil. Yang ini tinggal kita sambungin aja ke akses poinnya. Colok ke LAN dan colok ke power. Dan yang ujungnya kita colok ke UPS. LAN-nya kita sambungin ke switch. Dan berhasil dong. Semoga bermanfaat dan salam.